Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku sekalian di Zen Mosin Oficial yang masih setia bersama saya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kepada kita semuanya Untuk bersama-sama bertemu di kesempatan yang penuh kebahagiaan ini Saat ini saya berada di satu desa, desa harapan baru Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Dan sungai yang ada di belakang saya, di sebelah kiri saya itu Menghubungkan dengan Kabupaten Sekadau Sementara ke arah kanan saya itu menghubungkan ke Kabupaten Ketapang Betapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dengan seluruh isinya Demi kebahagiaan manusianya Alam ini begitu asri dan sangat terjaga Airnya yang sangat jernih menunjukkan bahwa hidup itu pada akhirnya tergantung kita Apakah kita akan mengambil jalan kepada kebahagiaan atau juga malah sebaliknya Saudarku sekalian yang dirahmati oleh Allah Bukankah Allah memberikan nikmat besar kepada kita Walaupun kadangkala nikmat besar itu kita abaikan Dan akhirnya kita jatuh kepada sebuah kerusakan Saudarku sekalian, desain muhsin ofisial yang dimuliakan oleh Allah Bahwa sesaat lagi atau sekitar kurang lebih satu bulan ke depan Kita akan memasuki bulan Ramadan Kirim Di akhir bulan Rajab ini, mari kita banyak berdoa kepada Allah Ya Allah berikanlah kepada kami barakah di bulan Rajab dan Syaban Serta berikanlah kami usia hingga bulan Ramadan yang akan datang Saudarku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betapa hidup ini adalah sebuah hadiah dari Allah Betapa hidup ini adalah nikmat besar dari Allah Maka pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya Yang akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang salih Seorang hamba Allah yang salih, seorang hamba Allah yang marahman Dia berjalan di atas muka bumi dengan menundukkan hatinya Dan ketika ada orang-orang jahil, ketika ada orang-orang jahil memanggilnya Dia tidak membalas dengan keburukan, tetapi malah dia membalas dengan kebaikan Mari kita lestarikan alam, kita jadikan alam di sekitar kita ini Sebagai sesuatu hal yang bermanfaat Bukankah manfaat terbesar dari hidup ini adalah Ketika kita mampu memberikan manfaat bagi orang lain dan alam sekitarnya Rasulullah pernah mengingatkan Khairun nas anfa'uhm dinnas Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain Terima kasih, semoga ini bermanfaat Dan insya Allah nanti di bulan Ramadhan yang mulia kita akan selalu hadir di setiap hari Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh